Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto dengan tema minimalis Indonesia Kali ini kita akan membahas tentang 7 tips menabung uang yang mudah dilakukan Bagi sebagian orang, menabung bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan Meski sadar akan pentingnya menabung dan manfaatnya di kemudian hari Gaya hidup yang boros seringkali menyulitkan sebagian orang Untuk menyisikan sebagian uangnya dan menerapkan tips menabung uang Mungkin kamu termasuk salah satu di antaranya Jika kamu memiliki masalah yang sama, tips menabung berikut mungkin bisa membantu Yang pertama ketahui berapa total penghasilan dan pengeluaran kamu Menabung tentu harus rasional Kamu tidak bisa menyisikan sebagian penghasilan begitu saja Tanpa mengetahui berapa total penghasilan dan pengeluaran setiap bulannya Untuk itulah kamu harus mengetahui keduanya sebelum mulai mengambil langkah pertama Jika kamu bekerja sebagai karyawan, menghitung total penghasilan akan jauh lebih mudah Meski demikian, pemasukan tidak tetap juga perlu kamu masukkan Setelah mengetahui berapa total penghasilan dalam satu bulan Kamu bisa mulai menghitung pengeluaran bulanan kamu Untuk yang satu ini, kamu bisa mengacu pada pengeluaran rutin seperti biaya sewa rumah Kalau memang masih mengontrak, biaya cicilan KPR, biaya makan, transportasi, dan tagihan-tagihan bulanan lainnya Selanjutnya, bandingkan pengeluaran tersebut dengan pemasukan bulanan kamu Dari sini kamu bisa melihat berapa potensi pemasukan yang dapat ditabung nanti Kedua, buat dua rekening yang berbeda Sangat mudah untuk menghabiskan uang yang ada di dalam rekening Terlebih jika kamu hanya memiliki satu rekening Meskipun memiliki komitmen kuat untuk menabung dan menerapkan tips menabung secara disiplin Ada risiko menggunakan uang tabungan tanpa kamu sadari Untuk menghindari permasalahan seperti ini Kamu bisa membuka dua rekening yang berbeda Rekening pertama digunakan untuk menerima gaji dan memenuhi kebutuhan Rekening kedua bisa digunakan khusus sebagai rekening tabungan Memisahkan dua rekening seperti ini akan membantu kamu melihat banyak hal dengan lebih jelas Kamu bisa melihat berapa banyak uang yang boleh kamu gunakan setiap bulannya Di sisi lain, kamu juga bisa melihat berapa banyak uang yang tidak boleh kamu gunakan Dan harus dijaga jumlahnya Ketiga, tentukan tujuan menabung Menabung akan terasa sangat sulit jika kamu tidak memiliki tujuan yang jelas Saat kamu memiliki tujuan, motivasi kamu akan bangkit bahkan tetap terjaga Jadi sebelum mulai menabung, pastikan menentukan tujuannya terlebih dahulu Tujuan dalam menabung bisa kamu realisasikan dengan tujuan keuangan Apakah membeli rumah, membeli mobil, atau modal usaha Tentukan tujuan yang benar-benar sesuai dengan apa yang kamu inginkan Jangan menentukan tujuan yang terlalu dibuat-buat Tujuan seperti ini tidak akan banyak memantu Bahkan membuat menabung terasa semakin terbebani Setelah kamu memiliki tujuan menabung Genggam erat tujuan tersebut Jika perlu, tulis dalam buku catatan untuk membantu kamu untuk mengingatnya Dengan menanamkan tujuan tersebut ke dalam pikiran bahwa sadar Dorongan untuk menabung akan semakin kuat Keempat, buat anggaran Kapasitas kamu dalam menabung sangat ditentukan dua hal Yaitu besaran penghasilan dan pengeluaran kamu Untuk membantu mengontrol pengeluaran rutin Dan memudahkan kamu dalam menerapkan tips menabung Buatlah anggaran bulanan Anggaran ini berisi pengeluaran rutin bulanan kamu Dalam anggaran tersebut, fokuslah pada kebutuhan-kebutuhan yang memang penting Jangan lupa juga untuk memasukkan anggaran tak terduga Berangkat dari sini kamu bisa melihat Berapa banyak uang yang berpotensi kamu tabung Kelima, hindari pengeluaran yang kurang penting Anggaran bulanan adalah tujuan dalam mengelola keuangan selama satu bulan Karena itu kamu harus mengikutinya Jika kamu memiliki anggaran, godan untuk membeli barang-barang yang tidak diperlukan akan semakin kecil Menghindari pengeluaran yang tidak begitu penting adalah salah satu kunci menabung Jika sebelumnya kamu terbiasa membeli kopi di kafe, mulailah untuk mengurangi intensitasnya Buat kopi sendiri agar lebih hemat Jika kamu sering membeli makanan di warung makan, mulailah untuk membeli bahan mentah dan memasaknya sendiri Cara-cara seperti ini akan membantu menghemat keuangan kamu Kenam, tingkatkan penghasilan kamu Menekan pengeluaran itu baik Dengan melakukannya, kamu bisa menabung lebih banyak dan mencapai tujuan keuangan lebih cepat Akan tetapi, menekan pengeluaran saja tidaklah cukup Kamu juga harus mencari cara untuk meningkatkan penghasilan Ada banyak cara yang bisa ditempuh untuk meningkatkan penghasilan Misalnya saja dengan mencari pekerjaan sampingan Dengan menjadi pekerja lepas atau mulai membangun bisnis kamu sendiri Jika kamu cukup jeli, tidak sulit melihat peluang-peluang seperti ini Selain menyisihkan uang untuk menabung, mulailah untuk berinvestasi Investasi juga bisa menjadi cara cerdas untuk meningkatkan penghasilan tanpa harus bekerja keras Jika kamu berhasil menemukan aset yang bernilai dan berpotensi untuk terus tumbuh Kamu bisa mendapatkan pasif income Ketujuh, lindungi kekayaan kamu dengan asuransi Hidup bisa sangat keras pada mereka yang kurang mempersiapkan diri Namun meski kamu sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin Akan selalu ada hal-hal di luar prediksi Kejadian-kejadian di luar prediksi bisa memberi pengaruh besar pada kondisi finansial kamu Bahkan tidak jarang, beberapa kejadian tersebut bisa memupuskan impian dan cita-cita yang kamu miliki Untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini, kamu harus mempersiapkan diri memiliki asuransi Nah, ini ada banyak jenis asuransi yang dapat dipilih sesuai kebutuhan Dalam hal ini, kamu bisa fokus pada aset yang menurut kamu paling penting Salah satunya adalah kesehatan Tips menabung uang bukanlah cara instan untuk mencapai tujuan keuangan Untuk mewujudkan tujuannya yang telah kamu tentukan, kamu harus mengubahnya menjadi mindset Dan menerapkannya sebagai kebiasaan Selain itu, kamu juga harus mencari cara untuk melindungi kekayaan Semoga ini bermanfaat, sekian dan terima kasih Halo semuanya, terima kasih setelah menonton video ini sampai akhir Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like Semoga video saya bisa bermanfaat Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya